Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku Kali ini aku akan membahas Land-Up Persebaya Surabaya vs Bali United Dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-33 Mengarikan Land-Up Persebaya terbaru Sebelum ke pembahasan langkah baiknya Kalian harus tekan like, subscribe, dan komen dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru Seputar Persebaya Surabaya kabar terbaru hari ini esok dan seterusnya Tidak perlu berlama-lama kita langsung saja ke pembahasan Land-Up Persebaya vs Bali United Mengarikan Land-Up Persebaya Yang dilengkapi dengan jadwal pertandingan kelas main head-to-head dan hasil pertandingan terakhir Berikut jadwal pertandingan Persebaya Surabaya vs Bali United Yang akan bermain pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 Pukul 15.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Live Indosiar Ataupun Video.com Dan akan bermain di Stadion Kelorabung Tomo Surabaya Berikut kelas main sementara antara Persebaya Surabaya vs Bali United Dimana Persebaya menempati posisi 12 kelas main dengan mengumpulkan 39 poin Sedangkan Bali United ada di posisi 3 kelas main dengan mengumpulkan 53 poin Berikut catatan net-to-head antara Persebaya vs Bali United dalam 5 pertemuan terakhirnya Dimana Persebaya berhasil meraih 1 kali kemenangan Sedangkan Bali United berhasil meraih 4 kali kemenangan melawan Persebaya Dan berikut Land-Up Persebaya Surabaya terbaru Land-Up Persebaya Surabaya vs Bali United Liga 1 pekan ke-33 Ini dia Land-Up Persebaya Surabaya vs Bali United Berikut di posisi penjaga uang ada Andika Ramadhani Usia 24 tahun Tinggi badan 181 cm Di posisi pemain belakang ada Bek Andalan Persebaya Surabaya yaitu Dusan Stefanovic Usia 26 tahun asal negara Serbia Masih di posisi pemain belakang sebelah kiri ada Arif Jatur Usia 24 tahun Tinggi badan 169 cm Masih di posisi pemain belakang ada Silva Pak Xiaoyan Victor Usia 26 tahun Masih di posisi pemain belakang ada Rizwan Lauhin Usia Rizwan Lauhin 25 tahun Tinggi badan 170 cm Berikutnya di posisi pemain tengah ada Mohamad Iqbal Usia 23 tahun tinggi badan 169 cm Masih di posisi pemain tengah ada Rival Wahyudi Usia 23 tahun asal negara Indonesia Berikutnya di posisi pemain tengah masih ada Mikhail Tata Usia 20 tahun tinggi badan 174 cm Berikutnya pemain depan ada Bruno Moreira Usia 25 tahun tinggi badan 178 cm Berikutnya di posisi depan tengah ada striker andalan Persebaya Surabaya yaitu Paulo Henry Coy Di posisi depan kiri ada Robson Duarte Robson Duarte masih menjadi andalan Persebaya Surabaya Oke guys itu tadi line-up Persebaya Surabaya versus Bali United dalam lanjutan BRI Liga 1 Pekan ke-33 Mengerikan line-up Persebaya terbaru Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share sebanyak-banyaknya Thank you Terima kasih sudah menonton!